Intro Dari rekaman video amatir aksi tawuran yang sempat direkam warga di Jalan Rakyat Kelurahan Tanjung Tiram Batubara, dua kelompok remaja yang terlibat tawuran tersebut saling serang. Aksi tawuran tersebut yang berlangsung hampir 2 jam usai sahur akhirnya dapat dibubarkan setelah polisi tiba di lokasi. Polres Batubara berhasil mengamankan puluhan remaja yang melakukan tawuran. Seluruh remaja digelandang di Mako Polres Batubara untuk memberikan efek jerah. Selain itu, orang tua diharuskan menjemput usai para remaja diberikan arahan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menurut keterangan warga sekitar, Ismail, aksi tawuran antar dua kelompok remaja ini sudah kerap terjadi di picu saling ejek antar kedua kelompok remaja. Aksi tawuran tersebut pun sangat meresahkan warga karena rumah dan fasilitas umum banyak yang rusak. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, Polres Batubara bekerja sama dengan Polsek Labuhan Ruku sudah berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah tradisi tawuran saat bulan Ramadan. Saat ini kepolisian masih memberikan peringatan, namun apabila diulangi maka akan ada sanksi hukum yang berlaku. Warga berharap agar aksi tawuran dapat segera dihentikan dan aparat keamanan mendirikan pos di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tawuran tidak terulang lagi. Sampai berapa lama mereka melangsungkan tawuran ya, Pak? Lama, ada 5 tahun. Sekitar, ini karena 1-2 jam. Kali itu sudah melangsung lama atau gimana, Pak? Sudah lama, sudah. Setiap tahunan, hasil tahun begini. Hampir setiap tahunnya seperti ini, Pak? Jadi, kami resah tengok atap rumah kami di Batu banyak. Setiap tahunan hampir begitu. Masa Raku terresah, sudah, masih dikadukan begitu juga. Tidak dikadukan, bagaimana? Paksa diam saja, Pak. Sebagai warga harapan kita apa ya, Pak? Kalau dapat, ya biar aman, kembali, kan? Tidak terjadi apa-apa. Ini kalau gini, habis terawih. Ini karena sudah ada dicekal sekali sama polisi, ada agak berkurang lah. Jadi, diambil berahap bulannya, sudah kembali-balik menyakitnya. Akhir-akhir ini, sama kita ketahui, viral di media sosial. yang mana viralnya tidak baik, ya. Viralnya Tauran. Tauran tidak memikirkan masyarakat yang berada di sana. Kasian. Saudara-saudara kita yang berjualan di sana, berpuasa, teliknya hancur, rumahnya rusak, ya. Bahkan banyak yang korban. Mungkin ada yang luka, dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwa kami, Boles Batu Barang, dan Bosek, tanggungan hukum, dan juga unsur pemerintahan setempat, pokok-pemudera juga sudah berusaha secara maksimal bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi tauran di wilayah Tauran sekitarnya. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Pegang, 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 pegangnya. Oke.